hai oke kembali lagi dengan kapasitas nah di video kali ini saya baru dapat orderan project untuk dibuatkan mesin absensi dimana mesin absensinya ini dibuatkan dengan menggunakan arduino uno dan ethernet shield ya jadi bisa dilihat ada kabel ethernet keluar yang sudah terhubung dengan komputer atau laptop nah disini karena tidak ada soket untuk LAN nya jadi saya menggunakan adapter LAN disini nah ini adapternya nah jadi sudah saya koneksikan antara ethernetnya dengan komputer karena disini menggunakan ethernet shield dan arduino uno nah ini dan ini pun ada kabel arduino uno yang keluar masuk ke laptop ya nah jadi prinsip pengiriman datanya ini berbasis ethernet shield ya jadi menggunakan kabel tidak menggunakan wifi kalau misalkan menggunakan ISP32 bisa menggunakan wifi ya nah tapi disini untuk order project kali ini dia mintanya digunakan ethernet shield ya terus disini pun prinsipnya sama ada tiga tombol yaitu tombol tambahkan data lalu tombol untuk absen masuk dan tombol untuk absen keluar dan ini untuk scan kartu RFID nya disertai ada tampilan LCD nya disini lalu juga ada buzzernya setiap kali kartu ditempelkan nah sekarang saya akan tambahkan data baru terlebih dahulu nah ini tinggal tempelkan kartu barunya nanti kalau misalkan sudah terbaca data ditambahkan dan muncul nomor ID dari kartunya nanti dia akan masuk di webnya nah ini adalah webnya nah jadi ini tinggal kita klik tambahkan data karena kita ingin menambahkan data baru lalu tinggal pilih namanya misalkan saya beri nama risiko pilar lalu untuk bagiannya saya isi produksi nah kemudian kita tinggal submit nah nanti masuknya di bagian data karyawan ini ya nah nanti masuknya di sebelah sini terus kemudian sekarang kita coba untuk absen ya tadi kan menambahkan data nah untuk absennya tinggal kita klik absen masuk untuk absen masuk ya terus kita tempelkan kartunya nah nanti dia akan muncul absen berhasil nah nanti dia akan muncul di tampilan ini nah ini sudah masuk untuk jam masuknya jam sekian dengan tanggalnya ya terus kemudian kalau misalkan untuk absen keluar dia nanti akan muncul di sebelah absen masuknya saat ditempelkan absen berhasil nah nanti muncul di sebelahnya ini jadi jadi satu untuk masuk dan keluarnya nah seperti itu dan ini pun bisa direkap untuk datanya tinggal pilih tanggalnya tanggal berapa yang mau diambil datanya yang mau di collect datanya terus kita tinggal pilih download ya nah nanti datanya sudah berhasil terdownload tinggal kita open nah ini datanya sudah masuk data dari tanggal 9 sampai tanggal 24 Oktober 2024 nanti dia akan tampil disini semua ya untuk datanya nah ini untuk download data terus kemudian kalau misalkan kartunya ini hilang jadi ada fitur kalau misalkan kartunya hilang kita tinggal tambahkan data kita tekan tambahkan data disini terus tempelkan kartu yang baru ya kartu baru ini saya tempelkan nah ini kan sudah masuk nanti muncul disini nah tapi nanti bukan ditambahkan data kita pilihnya di edit tag ya jadi klik di edit tag terus tinggal dipilih namanya siapa yang kartunya ini hilang nah misalkan yang kartunya hilang yang ini ya ini saya pilih lalu disubmit nah nanti dia datanya akan berubah semua mulai dari data karyawan dan absensi karyawan ini dia akan berubah semua untuk datanya nah jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari alatnya jadi dia tidak menggunakan wifi sekali lagi karena disini menggunakan ethernet shield jadi dia ada kabelan yang keluar dari alatnya jadi komunikasinya menggunakan kabelan ini ya nah jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya nah jadi bagi teman-teman yang mau dibuatkan project atau mau order mau dibuatkan coding program bisa saja silahkan hubungi saya di shopee atau tokopedia saya atau di instagram saya juga bisa dm linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi ya jadi teman-teman bisa langsung cek saja di deskripsi nah jadi cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kapasito sampai jumpa bye-bye Terima kasih.